Belum lama ini Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya mengenai Presiden Jokowi Dodo. Prabowo mengatakan Jokowi selalu mementingkan kepentingan rakyat tiap pengambilan keputusan. Bukan cuma itu, Jokowi disebut Prabowo mengupayakan pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membeberkan Presiden Jokowi Dodo selama ini terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal ini ia ketahui semenjak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam akun Facebook resmi miliknya pada Rabu 22 April 2020 malam seperti dilansir oleh Kompas.com. Prabowo menilai selama ini Presiden Jokowi mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah tiap mengambil keputusan. Menurutnya, Jokowi juga berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Untuk itu, Prabowo pun berterima kasih kepada semua kader Partai Gerindra yang telah memberi kepercayaan termasuk mendukung pada saat dirinya mengambil keputusan besar dan berat. Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengambil keputusan untuk bergabung di Kabinet Pemerintahan Jokowi. Menurut Prabowo, keputusan itu diambil untuk langkah rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai hingga perasaan pribadi. Prabowo menambahkan, selama ini dirinya telah berulang kali mengatakan bahwa lawan politik bukanlah musuh sekalipun saat hirup pikuk persaingan politik yang begitu keras. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam situasi tersebut tidak boleh ada perpecahan di antarabangsa. Kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dori. Selama saya menjadi anggota Kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara mengambil pengambilan keputusan beliau dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya yang telah mendukung saya pada saat saya harus mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan Partai apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa simak terus informasi lainnya hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.